Kemarin saya dikhianati misalnya, jawabannya tegas banget. Itu baru mau saya tanya gitu, masalah dikhianati. Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan masih bersama Mas Faiz. Oke Mas, kita bicara hakikat gitu ya, kembali ke hakiki gitu. Bahwa kebahagiaan itu sudah ada dan kita bukan mencari keluar tetapi menemukan di dalam gitu. Nah, secara hakikat Mas, apa sih sebenarnya hakiki kebahagiaan itu? Jadi bahagia itu sebenarnya hakikatnya ada pada rasa ridho. Rido itu kerelaan kita akan yang terjadi, yang kita alami, manifestasinya adalah syukur. Ketika kita sudah ridho, sudah syukur, kemudian efeknya mutmainah. Makanya kalau bahasanya Al-Quran itu, Rido itu kita ridho pada ketetapannya Allah, akhirnya mardiyah. Allah juga ridho pada kita. Ketika Allah ridho pada kita, disitulah muncul tenang. Jadi kalau bahasa agama ya, hakikatnya bahagia itu jiwa yang mutmainah tadi. Jiwa yang puas sudah. Dengan situasi hari ini, yang dimiliki hari ini, apapun yang terjadi hari ini, nah ini berarti puas itu kan berarti ridho. Disitu ketenangannya muncul, kenyamanan hidupnya muncul. Kalau disederhanakan, Mas Faiz, bisa nggak sesederhana kalimatnya begini? Menerima realitas yang terjadi per saat ini gitu? Iya. Gitu kan? Bahwa yang jadi selalu berantem itu antara realitas dan ilusi gitu biasanya. Gimana tuh? Orang yang tidak bahagia itu kan biasanya orang yang dikecewakan oleh masa lalu atau dicemaskan oleh masa depan. Oke. Jadi dia merasa, wah kemarin aku kok nggak begini, kok nggak begitu. Kemarin aku mengalami yang buruk ini, yang buruk itu, yang sudah lewat. Atau besok aku ingin begini, ingin begitu. Sehingga hidupnya kayak diburu-buru, kemurungsu, mencemas. Kalau besok gagal, kalau besok kalah, dan lain sebagainya. Karena digelisahkan oleh masa lalu, dicemaskan oleh masa depan, akhirnya tidak menikmati masa kini. Lupa bahwa ada masa kini yang bisa kita nikmati. Ada cerita menarik dalam tradisi tasawuf itu. Jadi ada seorang murid berkunjung ke rumah gurunya. Persis pertanyaannya dia minta, Wai, guru mau saya diajari tentang hidup tenang, hidup bahagia. Itu seperti apa? Akhirnya oleh gurunya, wah itu teori rumit itu saya nggak bisa menjelaskan. Kamu nginep saja di sini. Nah, nginep lah dia di rumah gurunya. Nah, ketika dia tidur di kamar, di rumahnya gurunya itu, kasurnya enak, empuk, luar biasa. Kamarnya nyaman, luar biasa. Hanya saja anehnya, di langit-langit kamar itu ada beberapa buah tombak. Yang ini kelihatannya gantung, goyang-goyang. Kayak jebakan gitu ya? Iya. Ini jangan-jangan jatuh. Nah, jadi dia semalaman nggak bisa tidur karena jangan-jangan jatuh. Jangan-jangan ini tombak ini jatuh, dan sebagainya. Nah, paginya gurunya tanya, gimana kamu bisa tidur nyaman? Bisa. Nggak bisa, guru. Saya kuatir itu loh tombak itu loh. Jangan-jangan jatuh ke bawah. Kata gurunya, ya itu salahmu. Wah, kamu bisa tidur nyaman, enak di kasur yang empuk, karena kamu mikir tombak yang jangan-jangan nanti jatuh, jatuh akhirnya kamu nggak tidur. Jadi kebahagiaanmu depending, harusnya kamu bisa bahagia saat ini, menikmati tidur di kasur empuk, tapi nggak jadi bahagia, karena mikir jangan-jangan nanti tombaknya jatuh. Itu persis seperti kita yang jangan-jangan nanti aku gagal. Jangan-jangan nanti aku ini. Bahkan orang yang sudah baik, misalnya saya sudah ibadah saya rajin, masih khawatir. Jangan-jangan nanti ibadah saya nggak diterima. Akhirnya dia juga tetap nggak bahagia. Nah, maka penting bagi kita kemudian membangun mentalitas untuk ridho tadi. Menikmati situasi saat ini, apapun itu. Sehingga buahnya apa jiwa kita tenang, nyaman. Jadi nggak ada lagi tadi rasa cemas, nggak ada lagi rasa menyesal karena masa lalu. Oke, nah bicara masa lalu ya Mas Fais, kok bisa ya, kan ini kejadiannya udah masa lalu nih gitu ya. Let's say ini udah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu gitu. Tetapi begitu itu terjadi per saat ini, si masa lalu itu bisa membuat emosi lah, bahkan ya cemas juga gitu. Takut, marah, iri, dengki. Itu bisa muncul dari sesuatu yang udah lewat gitu Mas Fais. Kenapa ya Mas Fais? Nah ya, jadi kalau pakai bahasa agama, kita membiarkan peristiwa sebagai dirinya tidak mengubahnya jadi hikmah. Jadi kekecewaan kita, kita biarkan jadi kekecewaan. Tidak kita ubah jadi pelajaran. Untuk lebih baik. Sehingga ya di memori kita tetap dia wujudnya sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang menyusahkan. Akhirnya setiap kali muncul ya, yang terbayang susahnya muncul lagi. Putus asanya muncul lagi, marahnya muncul lagi. Nah coba kalau katanya para sufi, kita transfer itu jadi hikmah. Karena manusia itu sebenarnya penguasanya. Dia yang bisa mengolah apapun yang hadir dalam dirinya, mau kita maknai apa itu kan tergantung kita. Nah, karena kita tidak memaknainya secara positif dalam bentuk hikmah tadi, ya momen itu muncul dari sisi negatif sedihnya saja. Akhirnya kita sulit untuk bahagia. Karena kenapa? Karena masa lalu itu tidak mungkin kita lupakan. Akan selalu teringat terus. Tapi kalau sekarang berubah jadi pelajaran kan, setiap kali teringat peristiwa itu yang muncul ilmunya. Bukan rasa kecewanya, bukan emosinya. Kemarin saya dikhianati misalnya. Jawabnya tegas sekali. Itu baru mau saya tanya gitu, masalah dikhianati. Gini-gini Mas Fais, kadang melihat orang itu melihat track record lama gitu. Yang tidak bisa terima bahwa dia dulu itu seperti itu, padahal mungkin sekarang kan sudah tidak gitu. Ya termasuk dikhianati gitu. Dikhianati ya. Kita terbayang pengkhianatan itu yang muncul kan kemarahan kita dulu. Kekecewaan kita dulu. Tapi kalau dia sudah kita tempeli makna, kita jadikan hikmah. Oh kalau teringat orang ini, saya yang teringat, saya harus hati-hati. Nah ini kan sekarang jadi hikmah. Yang muncul bukan marahnya lagi. Bukan ketika saya ditipunya, tapi ketika saya dapat pelajarannya. Jadi makna itu kan dari kita, hidup ini kan sebenarnya rangkaian makna-makna. Mau kita labeli apa peristiwa itu. Nah kalau kita labeli sebagai hikmah, ya Alhamdulillah. Kita sekarang dapat banyak pelajaran. Tapi kalau kita labeli sebagai keputusasaan, kekecewaan, ya kita selalu diburu-buru kegelisahan tadi, ketidakbahagiaan. Maka kalau ingin bahagia selain tadi rasa syukur, kemampuan kita bermain label ini. Kadang-kadang orang pakai istilah berpikir positif. Jadi ayo kita tempeli label yang positif terhadap peristiwa negatif apapun. Jadi kalau ngalami peristiwa dikhianati orang, oh ini pelajaran buat saya. Oh ini latihan sabar buat saya. Oh ini pelajaran tentang keikhlasan. Oh ini pelajaran. Nah ini terus jadi produktif kita dengan itu. Dibandingkan kalau hanya kita biarkan dia dalam bentuk mentahnya sebagai sesuatu yang mengecewakan. Wah ini menarik nih. Dan ini sih Mas Fais yang mungkin sering terjadi dalam fenomena gitu ya. Antara ikhlas dan bodoh itu kan beda tipis ya Mas Fais. Ikhlas padahal lagi bodoh dalam tanda peti. Karena kan mungkin ikhlas itu terima pasrah gak ngapa-ngapain misalkan. Dalam konteks bahwa yaudah ini realitasnya seperti ini. Jadi menerima tanpa sebuah ikhtiar gitu misalkan. Nah gimana kita supaya ada tetap di tengah-tengah juga untuk menggapai si bahagia ini gitu. Ikhlas itu dasarnya ilmu. Oke. Jadi karena saya tahu maka saya ikhlaskan. Tapi kalau bodoh dasarnya ketidaktahuan. Oke. Jadi kuncinya ada di situ. Jadi orang itu ya gak mungkin disebut ikhlas kalau dia gak ngerti. Oke. Kalau dia gak tahu. Jadi saya tahu kok tapi saya ngerti bahwa segalanya adalah milik Allah kembalinya ke Allah. Saya kehilangan itu gak apa-apa. Ini akan ada ilmunya. Makanya orang bisa disebut ikhlas. Tapi kalau gak ngerti apa-apa. Gak tahu dasarnya. Gak tahu orientasinya. Gak bisa orang kemudian disebut ikhlas. Oke. Jadi gak ada orang kok saya ikhlas loh tapi gak sengaja kan. Gak bisa disebut ikhlas kalau gak sengaja itu. Iya jadi orang bisa disebut ikhlas ya kalau dia tahu, paham, kemudian sengaja melakukan. Mungkin itu ada kaitan sama ini gak sih Mas Fais? Knowledge is power gitu. Bahwa pengetahuan itu juga jadi satu power dalam keikhlasan gitu. Iya. Untuk hal apapun saya punya tesis bahwa dasarnya langkah awalnya selalu ilmu. Oke. Apapun itu termasuk apakah itu tawakalkah, apakah itu ikhlas kah. Tetap pintu gerbangnya itu ilmu. Gak boleh tidak. Makanya ilmu itu wajib. Tolabul ilmu itu faridotin. Itu berarti kan standarnya statusnya sama kayak sholat, kalak jagat. Wajib. Jadi gak boleh orang secara sengaja saya sudah pintar gak perlu belajar. Gak boleh begitu. Jadi pintu gerbangnya melakukan kebaikan apapun. Biar kebaikan itu memang benar kebaikan, dilaksanakan secara baik, hasilnya juga baik. Itu tetap ilmu. Oke. Jadi wajib ya Mas Faiz? Iya. Termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan juga wajib? Iya. Harus ada ilmunya. Iya, iya. Kalau gak ada ilmunya, jangan-jangan kita membahagiai sesuatu yang gak seharusnya. Terima kasih Mas Faiz. Kita akan lebih menyelam lagi tentang kebahagiaan. Terutama, apa sih yang membuat atau yang menghalangi kita dari bahagia? Kita akan bahas setelah yang terakhir. Ayoklah direm. Boleh diuji kok. Coba gak usah baca gosip seminggu saja. Kemudian kita buka medsos. Kita gak ketinggalan apapun. Ayok latihan nge-rem. Jangan-jangan kebahagiaan kita ada di situ. Terima kasih.